Jumlah kasus demam berdarah dengi di Provinsi Jambi terus meningkat dibandingkan kasus DBD pada tahun 2019 lalu. Dari meningkatnya kasus ini, pada tahun 2020 diketahui 12 orang warga Jambi meninggal dunia akibat demam berdarah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada bulan Januari hingga Agustus 2020, tercatat 1.762 orang terjangkit demam berdarah dengi atau DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.417 kasus pada periode yang sama. Dari kasus tersebut, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, hanya 3 kabupaten yang tidak mengalami peningkatan kasus, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bungo, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu, untuk kasus terbanyak berada di kota Jambi dengan jumlah kasus sebanyak 656 dan 8 orang meninggal dunia. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raf Rizal, menyampaikan, meningkatnya kasus demam berdarah lantaran permasalahan di bidang kesehatan di tahun 2020 ini bukan hanya DBD. Namun juga terdapat permasalahan pandemi virus corona yang mampu menarik perhatian seluruh masyarakat. Saya selalu sampaikan bahwa permasalahan di bidang kesehatan bukan hanya pandemi COVID-19, tapi banyak sekali permasalahan kesehatan yang perlu kita tangani seperti DBD. DBD terkait dengan persoalan iklim, erat sekali hubungannya dengan cuaca. Biasanya Oktober, November, Desember cuacanya, musim hujan, cenderung angka kesakitan DBD meningkat. Jadi kita harapkan kepada, terutama kepada matrakan, untuk tetap selalu waspada terkait dengan penyakit DBD ini. Ita Rizki, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!